Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Selamat datang di channel misteri kita Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana Dan kita masuk ke konten edukasi spiritual Yang dimana konten ini akan membahas mengenai Hal-hal spiritual yang mungkin belum kalian ketahui Nah pada konteks kali ini Saya akan membahas mengenai tingkatan-tingkatan energi Yang ada pada kodam pendamping yang menjaga kalian Nah kodam pendamping mengapa ada tingkatan energinya Dikarenakan sosok kodam atau sosok pendamping Yang menjaga diri kalian dari segi gaib Itu memiliki energinya masing-masing Tergantung bagaimana kalian bisa dibilang mengurusnya Bahasa simpelnya Karena gini contoh Kodam itu seperti binatang peliharaan Semakin kita urus Semakin ia memiliki aura atau tingkatan energi yang besar Atau bisa dibilang bisa menjadi kearah yang lebih bermanfaat Untuk kalian yang memiliki sosok kodam pendamping tersebut Nah disini saya telah membagi beberapa tingkatan-tingkatan energi kodam pendamping Yang sudah saya rangkum dan dibagi menurut tingkatan levelnya Dan ini menurut sepengalaman saya dan pendapat dari saya Nah sebelum itu buat kalian juga ya Yang pengen digambar kodamnya Atau kalian penasaran ya Kalian tuh punya kodam atau tidak Ya tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya Kalian takut Nah mendingan kalian langsung aja ya Order lukisan guide Atau gambar guide ke Add the Sensei Illustrator Yang gimana disana nanti kalian akan diterawang Lalu digambarkan kodam kalian Untuk agar kalian bisa mengetahui Dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian Jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya Mulai dari paket 1 sampai paket 4 Dan juga banyak diskon-diskon ya Baru ingin ikut kepada kalian Entah kalian itu dikasih Atau diamalkan Atau memang kalian sengaja ingin memasang kodam itu untuk menjaga diri kalian Nah walaupun kalian membeli atau sengaja ingin memasang kodam tersebut Itu tetap kodamnya masih dibilang level 1 Karena masih tahap bisa dibilang pengenalan diri antar kalian dengan si kodam pendamping kalian Dan sifatnya Kalau masih level 1 ini biasanya masih liar atau tidak terkontrol Selanjutnya level 2 Biasanya level 2 ini saya kategorikan itu ke arah kalian ingin mengenal kodam kalian Dan si kodam kalian pun ingin dikenal oleh kalian Atau bisa dibilang tahap penyesuaian diri kalian oleh si kodam Entah kalian mencoba mengamalkan kepada khususnya kodam kalian Atau kalian mulai mencoba menggali basic spiritual yang ada di diri kalian Melalui energi kodam yang mendampingi kalian Dikarenakan kodam ini juga akan berpengaruh kepada bakat spiritual seseorang Jika lo memang kodamnya itu dari jenis atau kalangan positif Selanjutnya level 3 Nah level 3 ini tahap penyatuan diri kalian oleh energi dari kodam kalian Biasanya jika lo kalian sudah ada di tingkatan level 3 Itu kalian sudah mengenal kodam kalian Dan si kodam kalian pun mulai peka dan memberikan bakat spiritual atau energinya kepada diri si tuannya Atau bisa dibilang tahap pengenalan diri Level 4 Nah level 4 ini bisa disebut Kita sudah saling mengenal antar kodam dan diri kita Dan kita pun sudah mengetahui dirinya itu ada dan mendampingi diri kita Nah di level 4 ini Nanti kalian akan merasakan beberapa energi yang diberikan oleh kodam kalian Dan akan berimpak kepada kehidupan kalian pribadi Atau kehidupan spiritual kalian Nah di level 4 ini juga kalian nanti akan mendapatkan proteksi gaib Yang dimana walaupun tanpa kita perintahkan jika lo memang ada serangan-serangan gaib yang menimpa diri kita Si kodam itu tanpa kita suruh akan secara otomatis akan memproteksi secara gaib Jadi dia selalu siap untuk melindungi diri kalian Karena energi kalian atau aura kalian itu sudah menyatu dengan si kodam tersebut Terakhir level 5 Nah level 5 ini biasanya tingkatan-tingkatan para spiritualis Dukun Atau paranormal Nah level 5 ini bukan hanya bisa memproteksi secara gaib atau memberikan bakat spiritual Akan tetapi yang dimana kodam kalian sudah memiliki energi yang maksimal Karena sering kalian asah dan dia sudah menyatu kepada diri tuannya Nah juga biasanya kodam-kodam yang memiliki tingkatan energi level 5 itu memiliki anak buah Nah anak buahnya itu bisa kalian berikan kepada orang yang kalian percaya Untuk apa? Untuk mendampingi orang yang kalian percaya tersebut Contoh Kalian jadi seorang guru spiritualis Kalian tandanya sudah memiliki kodam level 5 Dan kalian bisa memberikan anak buahnya dari kodam yang kalian miliki kepada orang lain Atau dititipkan Ya nanti sisanya ia yang mengasah Sampai di tingkatan berapa itu kembali kepada diri seseorangnya tersebut Apakah bisa sama seperti kalian level 5 Atau bahkan mungkin hanya di bawah kalian Atau bahkan bisa melebihi kalian yang memiliki kodam level 5 Nah mungkin itu ya teman-teman Beberapa tingkatan-tingkatan energi kodam pendamping Yang ada di diri kalian Nanti juga akan berpengaruh kepada diri kalian Dikarenakan bakat spiritual itu Pasti mau tidak mau Suka tidak suka akan berkesinambungan Dengan sosok pendamping yang kita miliki Akan tetapi tetap kita hakikatnya percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan buat kalian yang tidak suka akan hal-hal spiritual Jangan nonton channel ini Karena ini tidak cocok untuk kalian Hanya untuk orang-orang yang ingin belajar mengenal hal-hal yang tak asat mata Atau hal-hal yang berbau spiritual Oke mungkin sekian dari saya Kang Yuda Lesmana Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lain ya Karena mereka ada di sekitar Kita Kita Selamat menikmati 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 Selamat menikmati